...yang dikategorikan sebagai ayah daripada anak tersebut. Oke, tapi Niki sendiri membebaskan nggak nanti dipolatih bertemu sama anak? Kenapa? Niki sendiri membebaskan nggak dipolatih nanti bertemu sama anak? Itu urusan nanti ya, jadi kita bisa melihat. Jadi gini deh, sebetulnya kalau ada seseorang yang merasa bahwa dia dihalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya, prosesnya itu ada di pengadilan agama. Jadi hak itu ada diatur ya, hak untuk bertemu itu diatur. Tapi kan kalau kita selalu menuntut hak, Anda harus bertermin kewajiban Anda itu seperti apa. Seorang wanita itu nggak gampang mengurus anak, dan seorang anak itu pasti dekat dengan seorang ibunya. Itu pasti. Jadi jangan terus hak saya untuk bertemu, tapi Anda lupa kewajiban Anda. Sangat ironis kalau ada seperti itu. Jadi kita itu fair-fair aja, karena bagaimanapun juga kasih sayang itu juga harus diberikan. Jadi perceraian itu tidak akan menyebabkan putus hubungan darah antara seorang anak dengan orang tuanya, titik. Jadi nggak akan bisa putus. Tapi untuk bertemu, Anda berarti menuntut hak. Kembali dong, kewajiban Anda apa. Ya.